Hai, buat kalian yang mau memodifikasi mobil mirip dengan mobil yang ada di film Balapan Jepang Inisial D, kalian bisa langsung aja nonton videonya. Buat teman-teman yang gak tau apa itu Inisial D, Inisial D itu adalah salah satu film horigua, yaitu film balapan di Indosiar pada saat itu, gue nonton itu waktu hari Minggu. Jadi, ini tuh cerita tentang anak tukang tahu yang gak sengaja jadi ketagihan balapan gitu, namanya Takeru Fujiwara. Eh, sorry, Takumi Fujiwara kalau gak salah. Antara Takeru itu Takumi Fujiwara. Nah, langsung aja kali ya kita bahas tentang gimana sih cara modifikasi mobilnya. Oke, jadi kali ini saya udah disiapin mobil, disini mobilnya itu mobil karir foto GTX Sport. Kalian bisa beli ini di Sultan San Andreas Auto Sport. Disini gue sama teman gue Lazlo RTR, karena kalau kalau sendiri gak enak jadi enaknya ditemenin gitu, ke LS Custom kita modifikasi langsung aja. Untuk harganya sendiri ini kisaran 1,5 atau 1,1 atau 1,2? Antara 1,5 dan 1,2 itunya gitu. Nah, kalau kalian penasaran nih, ceritanya dari mobil karir foto ini, itu dia mengadaptasi dari mobil yang ada di Inisial D beneran yaitu Toyota Trueno AE86. Jadi, kalian bisa beli mobil karir foto itu, itu udah purchase sama aslinya yang tealitanya gitu. Inisial D. Langsung aja gimana? Nah, kita naik dulu karir foto GTX Sport. Nah, ini tes suaranya dulu kali ya. Mobil ini tuh jadi buat ngedriftin. Emang di Cipengen mendeveloppernya buat ngedriftin. Tapi, bannya itu stock. Jadi, licin. Walaupun gak pake ban drifting, tetep licin. Nah, karena ini mobil sebelumnya udah dimodif. Jadi, kita tambahin aja tipis-tipis yang kurang-kurangnya. Dari karir foto ini. Kalau saya sendiri lebih suka yang standaran. Standard alias stock. Jadi, simple aja. Modifikasinya itu gak banyak nih temen-temen. Ya, kasih fog light-nya yang yellow. Seperti dengan mobil Inisial D. Engjin-nya pastiin ya. Suka-suka kalian. Gak harus ngikutin ini. Karena, kan kita lihatnya dari tampakan luarnya ya. Kalau tampakan dalam ya bebas-bebas aja. Suka-suka kalian. Stock vendor-nya. Headlight-nya juga stock. Nah, untuk hoods-nya sendiri. Ini kita pakai yang secondary hood. Karena, kita bakal warnain. Nanti. Dan, untuk versi Inisial D. Yang Dupain Modify ini adalah versi yang finalnya ya. Jadi, ada dua versi di filmnya itu sendiri. Yang belum dimodifikasi sama yang udah dimodifikasi. Ya, paling perbedaannya kalau kita lihat secara kasar mata ya. Ya, dari hood-nya aja. Nanti kita pakai livery yang delivery boy. Pilih-pilih dulu. Untuk warnanya sendiri kita pasti pakai warna putih. Oke, udah nih. Tapi, kayaknya sih. Kalau dipikir-pikir. Warnanya masih kurang ya. Warna putih-nya deh. Nanti, coba diganti lagi deh. Nah, untuk hood-nya atau secondary-nya ya. Kita pakai yang carbon black. Intinya ini kepaduan putih dan hitam. Nah, kita pakai yang crossway aja. Untuk trim color-nya beda-beda saja ya. Karena kita fokus ke tapakan dua dari mobil tersebut. Nah, jangan lupa side panelnya kita kasih. Ini. Gak pakai spoiler. Suspensinya paling di bawah. Untuk wheels-nya sesuai dengan namanya ya. Kan kalau yang di film itu namanya Takumi Fujiwara. Jadi, kita pakai yang tuner Fujiwara juga. Warnanya itu sendiri hitam. Carbon black. Bumper-nya sendiri saya lebih suka yang original aja. Bumper-nya yang OG. Jadi, ya. Gak terlalu banyak modifan. Karena saya pengen coba yang orinya langsung aja. Dari paper bawaan itu mobil. Dari foto-nya sendiri. Mirip banget kan kayak di film-nya. Memang ini bawaan dari mobilnya itu sendiri. Jadi, dia terinspirasi dari Toyota AE86 Trueno itu. Jadi, karir untuk GT Export ini sesuai lah. Kalau kalian mau modifikasi ala-ala initial B. Nah, livery-nya pakai yang Delivery Boy. Sebenarnya di wheels-nya itu ada settingannya gitu. Jadi, kalau misalkan kalian mau pakai wheels yang drifting. Ban drifting itu ada. Ya, cuma untuk kali ini saya nggak pakai yang ban drifting. Karena ini sendiri mobilnya udah licin dari bawaannya. Kalau kalian mau seru-seruan ya mungkin bisa-bisa aja. Nah, kali ini setelah modifikasinya selesai kira-kira seperti ini. Kita langsung aja kembali. Untuk test drive. Bukan test drive. Test drive. Ya, sambil ngedrift dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Nah, kira-kira suaranya kayak gini. Yang unik di mobil ini tuh dia punya lampunya itu bisa mengangkat gitu. Jadi, unik. Kalau misalkan kalian pakai secara biasa mungkin nggak kelihatan. Nah, lampunya kalau dinaikin baru keren. Nah, kita coba dulu ya. Tuh. Dia jalan sedikit aja udah belok-belok banget. Udah emang dasar dari mobilnya itu sendiri dibuatnya emang udah licin. Apalagi kalau misalkan kalian pakai ban drifting. Tambah-tambah makin licin. Ini pun udah asik buat ngedrift ya. Nah, itu ada temen saya tuh. Yah. Emang aneh kadang-kadang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti di akhir video ini saya akan kasih tips buat yang kalian harus garis bawahi untuk modifikasi. Sekiranya mungkin masih ada yang belum jelas. Saya akan tambahin di akhir. Mungkin bisa membantu kalian untuk lebih jelas detailnya apa aja yang perlu kalian perbaiki atau kalian tambahkan. Kita coba keluarin dulu mobilnya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau ditampakin ke luar. Kalau untuk balapan sendiri saya nggak rekomendasiin. Karena emang dia ini nggak terlalu, top speednya nggak terlalu kenceng dan juga licin banget. Jadi, agak sulit. Mungkin emang temen-temen yang dasarnya suka buat gaya-gaya atau ngedrift. Ya, saya rekomendasiin ini. Tapi kalau untuk balapan kurus, kayaknya nggak. Oke, kita lanjut kali ya.